Dia ngutang 120 juta rupiah. Terkuak alasan Pinkan Mambo mau dinikahi Arya Han Sang Seleptok, mahar 100 ribu rupiah. Pernikahan Pinkan Mambo dan Arya Han menarik atensi netizen. Tudingan settingan pun dialamatkan kepada dua insan yang menikah pada minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Selain settingan, mahar yang diberikan Arya Han teruntuk Pinkan Mambo tak luput dari sorotan netizen. Bagaimana tidak, sang tiktoker penjual singkong ini memberikan mahar 100 ribu rupiah kepada Pinkan Mambo yang rela pindah agama. Rupanya pernikahan Arya Han dan Pinkan Mambo bukan tanpa alasan. Diketahui, Sang Seleptok tersebut memiliki utang yang banyak kepada Pinkan Mambo. Dia ngutang 120 juta rupiah sama saya, ungkap Pinkan Mambo dilansir pada video ad lambeh ofisial. Disebabkan Arya Han belum bisa melunasi utang, Pinkan Mambo terpaksa menikahi Duda anak satu. Dia belum bisa balikin, ya gue kawinin, kata penyanyi mantan duet Maya Estianti tersebut. Hubungan Pinkan Mambo dan Arya Han terbilang baru. Keduanya mulai memperlihatkan ke publik kedekatan awal Desember tahun 2023. Aku bilang aku suka sama kamu, gini, gini. Gimana nih kita, pacaran apa enggak, kayak aku yang nembak, ungkap Pinkan Mambo dalam video yang unggah ulang oleh di akun ad Madam Superstar Indonesia. Kala itu, Pinkan Mambo masih sesumbar jatuh cinta pada Arya Han. Belum menyinggung soal utang piutang. Terlebih kala itu, Pinkan Mambo rela pindah agama demi bisa bersama dengan Arya Han. Ini menjadi syarat yang diajukan Arya Han kepada mantan personel duo ratu tersebut. Aku sudah bilang, kalau mau nikah sama aku, kamu masuk muslim. Aku enggak mau nikah tapi beda agama, ujar Arya Han. Jadi kita sepakat, dia masuk muslim, sambungnya. Pasca Pinkan Mambo dan Arya Han menikah, pasangan tersebut kini sibuk warawiri ke berbagai program acara televisi. Keduanya memperlihatkan hubungan cinta singkat, namun berakhir di pernikahan. Malah dalam sebuah video, Pinkan Mambo tidak malu mencium Arya Han di hadapan banyak orang. Keduanya memperlihatkan hubungan cinta singkat, namun berakhir di pernikahan.